10 artis blasteran ini memutuskan untuk menjadi mu'alaf Aktor tampan Roger dan Warta diketahui memiliki darah Tionghoa Suami dari Cud Merizka ini memilih menjadi mu'alaf sebelum menjalankan pernikahan Diketahui Roger dan Warta menjadi mu'alaf pada 2018 lalu Alice Norin, artis yang terkenal sering membintangi beberapa judul sinetron ini Memeluk agama Islam sejak tahun 2007 Tak banyak yang tahu bahwa artis keturunan Norwegia, Manado, dan Sunda ini adalah seorang mu'alaf Rebekah Reizman, penyanyi cantik keturunan Belanda dan Jawa ini memutuskan untuk menjadi mu'alaf Setelah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ketika menghadiri tahlilan Nama Tamara Blazinski sudah terkenal sejak tahun 2000an Tak banyak yang tahu, sejak tahun 1995 Tamara Blazinski adalah seorang mu'alaf Wanita belesteran Polandia dan Sunda tersebut kini menetap di Bali Di sana Tamara mengurus penginapan dan restoran yang ia bangun Dewi Sandra merupakan aktor ternama di tanah air Dirinya telah banyak membintangi beberapa judul film dan sinetron Setelah beberapa kali pindah agama, akhirnya artis belesteran Inggris ini mantap menjadi mu'alaf Sebelum akhirnya menjadi seorang mu'alaf, Dewi Sandra lebih dulu melalui perjalanan panjang Angel Lelga termasuk artis belesteran Belanda, Manado, Tionghoa, Kalimantan Menjadi mu'alaf adalah perjuangan yang harus dilalui mantan istri Vicky Prasetyo ini Hal tersebut tentu bukanlah keputusan yang mudah dan sempat membuat hatinya campur aduk Angel Lelga telah memutuskan menjadi mu'alaf sejak 18 tahun yang lalu Rina Diana kerap jadi bintang FTV Tapi nama dan wajahnya tentu sudah tidak asing Artis berdarah campuran Manado, Pakistan ini terlahir dari keluarga yang memiliki perbedaan agama Rina telah menjadi seorang mu'alaf sejak tahun 2011 lalu Tak banyak yang tahu wanita Batak Jerman ini adalah seorang mu'alaf Sejak menikah dengan Vino G. Bastian 20 Oktober 2012 silam Artis Marsha Timothy mengikuti keyakinan yang dianud oleh suaminya Soraya Larasati adalah artis yang dulu sering warawiri di layar kaca televisi Wanita ini keturunan Batak Sunda Tionghoa Memutuskan untuk masuk Islam ketika menjalin hubungan dengan seorang pria muslim Bernama Doni Al-Madi pada tahun 2012 lalu Sophia Lajuba, mantan kekasih Ariel Noah ini Mengaku nyaman menjadi mu'alaf Wanita Blasteran, Jerman, dan Bugis ini Santer terdengar memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf Pada tahun 2014 lalu Deddy Corbusier saat ini tengah menjadi sorotan Karena dirinya menjadi mu'alaf Deddy Corbusier telah sah memeluk agama Islam Setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat Pada Jumat 21 Juni 2019 Selepas sholat Jumat di Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta